Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih 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 gak bisa nih, kenapa? Karena ketika gue sombong, gue pamere kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan Tiba-tiba baik aku beramal, berbeda-beda, bantuin orang, nah bingung Nah seperti yang diketahui selain Erwin, Bares Krimpolri juga akan memeriksa pacar Indra Kens, Vanessa Kong, Minggu Pecan Depan Minggu depan pacar dan orang terdekatnya dipanggil, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirti Pideksus, Bares Krim Brick Jen Wisnu Hermawan saat dihubungi, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 Artinya, Bares Krimpolri tak hanya akan memeriksa YouTuber Erwin Laisuman di kasus investasi bodong aplikasi Binomo, yang menyeret Crazy Rich Medan Indra Kens Penyidik memang sedang menelusuri aliran uang Indra Kens yang berasal dari Binomo Penyidik juga sudah data aliran uang Indra Kens ke pacar hingga keluarga Indra Kens disebut masih menutupi pihak-pihak yang diduga terlibat Namun penyidik tak lantas menghentikan penelusuran Diketahui sebelumnya, Bares Krimpolri telah mengecek aliran uang dari rekening tersangka kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo, Indra Kens Data transaksi Indra Kens ke pacar hingga keluarganya pun disebut telah dikantongi Wisnu menyebut Indra Kens juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU Maka dari itu, semua aset yang berasal dari uang hasil kejahatan Indra Kens bakal disita Atas kasusnya, Indra Kens terancang hukuman penjara 20 tahun Saat ini Indra ditahan di rutan Bares Krimpolri Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin, gimana ya? Nih, 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 gak bisa nih, kenapa? Karena bukan gua sombong, gua pamer ya kan? Dan membutuhi gua, Tuhan, aku miskin Itu tuh baik, aku beramat, berkabat, berkabat, berkorana Sampai jumpa